Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali mana resiar muslim DS untuk mereaksi videonya walabu ya Hai dimana beliau saat di video ini banyak ya mempreming dan mengadu domba dari youtuber-youtuber Islam ya dan eh tak apa yang ingin dia apa ya istilahnya narasikan sehingga di video ini begitu lancang sekali si walabu menyampaikan kebohongan-kebohongan ya terkait youtuber-youtuber Islam nah supaya kita bisa lebih menggali atau mengkontor pernyataan-pernyataan si walabu ini kita tonton videonya Hai bahwa pendeta-pendeta setempat juga akan ku ajak untuk ngobrol cuman sekarang aku lagi mau memperagakan bagaimana menggunakan dua mic ya perlahan tapi pasti doakan kalian semuanya bisa dan ini kupikir sudah mulai bagus ya dari sudut Hai disini dia memperkenalkan katanya bahwa dia punya ruang podcast ya nah ruang podcast ini merasa juga dirinya ini adalah sebuah apa ya pencapaian gitu kan pencapaian yang dia dapatkan berkat siapa berkat dari donatur nah Hai karena Rudy ini ya yang seling mempreming atau menyampaikan kebohongan-kebohongan ya Hai dia hanya mengandalkan hidupnya itu dari donatur kalau tidak ada donatur Hai mungkin kita tidak tahu hidupnya seperti apa Oke kita lanjutkan di sini dia memperkenalkan ruangan podcast katanya ya dan Hai ya kita bisa lihatlah apa yang dia narasikan dengan video ini Hai latar belakang ini sudah ada kebanggaan seorang youtuber dan juga ya sudah ya puji Tuhan lah boleh dikatakan sudah tidak malu-maluin lagi lah ada naik sedikit ya daripada si Julius nggak nampak wajahnya hahaha ya begitulah kawan-kawan hari ini saya masih membicarakan si Julius HMC Zanzuma tidak mau membantu si nah oke mungkin eh bagi si Walabu dengan memampang atau menampakan wajah dia itu dia ada rencana juga supaya para donatur ke dia itu tahu wajahnya si Walabu itu seperti apa gitu kan bukan karena dia menunjukkan bahwa dia menunjukkan bahwa dia ada seorang pemberani di YouTube dia berani melihatkan atau menunjukkan video tapi karena dia minta dikasihani ya seperti itu ya makanya kalau untuk youtuber-youtuber Islam itu kenapa kebanyakan itu tidak apa ya istilahnya menunjukkan wajah atau video ketika berdiskusi pertama kita banyak eh pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan ya mungkin kita tidak mau bahwa wajah kita itu seperti ya orang-orang terkenal atau seperti itu atau juga ada masalah terkait jaringan kemudian ya ngapain sih kita mesti soap gitu kan menunjukkan video seolah apa wajah kita seolah kita itu adalah toko atau seperti seperti gimana lah tapi kalau emang diminta ya kita berani untuk menunjukkan wajah kita seperti apa nah beda dengan si Walabu ini menunjukkan wajah di videonya atau di video-video dia dia karena ingin dikasihani seperti ini loh gua gitu kan nah itu yang misi dia bangun bukan karena keberanian karena keberanian kalau keberanian bukan hidupnya dari donatur tapi kalau keberanian itu hidup ya kita berusaha ya untuk mencari nafkah yang sesuai lah dengan apa ya keadaan keadaan kita ini ya seorang bapak atau seorang laki-laki ya wajib untuk mencari nafkah gitu kan bukan menunggu belas kasihan dari donatur oke kita lanjutkan lagi videonya Nandar ya terkadang saya disitu merasa kasihan melihat si Nandar berjuang di jalan Allah sendirian nanti dia masuk surga berame-ame dengan mereka kan gak adil kawannya bah bisa juga dia makin turun tunggu kok kuturunkan ini jadi saya pikir disitu tidak adil kenapa si Nandar yang capek-capek berjuang di jalan Allah si Juli Saimce dan si Jukipli yang masuk surganya Jukipli jelas masuk surga karena dia membangun masjid atas nama istrinya maka nanti di surga dibangunkan sama dia juga rumah sebesar masjid yang dibangunnya itu ya kawannya makanya si Jukipli berusaha membangun masjid itu sebesar-besarnya agar dia bisa di surga nanti punya rumah yang sebesar itu kawannya ya minimal menampung 72 bidadari sangguplah ya begitu kira-kira ya kawannya nah bagaimana dengan si AMC si AMC itu adalah Tuhannya hanyalah uang uang, uang, uang dan uang percayalah kalian tipe-tipe manusia seperti si AMC ini dia tak hanya uang-uang dan uang kawan mana pernah dia itu berpikir tentang agama aduh baca Al-Quran aja gak lulus kawan bagaimana kalian mengatakan dia ini seorang yang berjuang di jalan Allah sementara baca Al-Quran gak pandai ya mengaji gak pandai apa lagi namanya itu ya mengucapkan doa-doa gak pandai terus bisanya apa dia hanya menghujat, menghujat, menghujat adu domba si A, si B, si C oke ini bener-bener kelakuan si Walabu ini ya coba kita mulai dari narasi tentang Bang Nandar yang tidak di dukung katanya sama HMC dan Bang Juma dia tidak tahu atau dia mungkin pura-pura tidak tahu atau emang dableg ya orang ini pada saat pelaporan ya yang bernama Deolipa oleh Bang Nandar itu dukungan dari dari aliansi muslim dari sahabat-sahabatnya itu banyak nah sementara sementara kristuber-kristuber ini pada berantem itu bedanya jadi apa yang dinarasikan sama si Walabu ini jelas-jelas bohong dan dia menutup mata tentang fakta yang sebenarnya karena dia ingin mempreming atau mencoba mengadu domba oke tanggapan atau narasi terkait Bang Juma bahwa Bang Juma itu membangun sebuah masjid yang besar ya emang itu tujuan atau cita-cita dari seluruh umat manusia di muka bumi ini karena dengan kita membangun sarana ibadah insyaallah nanti Allah akan gantikan ketika kita berada di surga tidak ada yang tidak mau atau tidak ada yang apa ya tidak tidak ada yang orang yang tidak memiliki cita-cita untuk membangun masjid semua orang semua umat manusia semua apa umat islam di dunia ini berlomba-lomba untuk membangun sarana ibadah ya itu yang harus dipikirkan sama diri kamu Walabu tentunya dengan cara yang halal dengan cara yang semampu kita lah itu terkait sosok bang Jumah nah bagaimana kepeduliannya bang Jumah terhadap bang Yonatan Nadar tentunya untuk umat islam itu apalagi bang Jumah yang di apa ya yang didolakan oleh bang Dandar dan juga bang Jumah itu mengenal seorang sosok Yonatan Nadar tentunya ketika beliau mendengar sahabatnya itu terkinta kasus pastinya itu mendoakan kalau di dalam islam itu hal yang paling pokok yang utama adalah doa terkait dengan materi ya ketika kita mampu ya kita bantu tapi ketika tidak mampu cukup dengan doa karena doa itu lebih apa ya lebih dasyat ya ketimbang materi nah apakah bang Jumah itu terang-terangan membantu mengumumkan gitu kan seperti kelakuan-kelakuan kristuber-kristuber yang ada di Indonesia ini ketika membantu itu merasa orang-orangnya paling hebat tidak seperti itu ya bahkan kita itu harus bisa mengimplementasikan ketika tangan kita tangan kiri itu kita tidak perlu dikasih tahu atau ditunjukkan atau diberitahu itu prinsip di dalam islam tapi hal doa itu yang paling utama oke kita coba meng-counter narasi dia terhadap HMC hal yang dilakukan sama HMC pun tidak jauh beda dengan bang Jumah karena HMC itu seorang mu'alaf ya tentunya ada sebagian-sebagian mungkin apa ya istilahnya tindakan yang HMC lakukan itu banyak belajar dari apa ya ajaran-ajaran dalam islam tidak seperti yang walabu narasikan HMC itu seorang mu'alaf tapi dia mampu untuk melakukan atau berperilaku tidak layaknya dengan orang yang sudah islam dari lahir nah makanya dengan HMC itu Allah pilih sebagai seorang mu'alaf ya Allah kasih hidayah karena dia perilakunya itu sama halnya dengan orang yang orang yang sudah islam dari lahir nah terkait dengan bantuan dengan banginanda sama apa yang dilakukan oleh bang Jumah pertama HMC itu tentunya mendukung secara doa atau memberi support secara doa nah terkait materi di dalam islam itu tidak perlu dipublikasikan karena itu cerminan tidak baik seandainya kita mampu ya kita secara private lah tidak perlu orang lain tahu bahwa saya memberi dukungan dengan berupa uang sekian ke bang nanda tentunya itu sesuatu yang pria kalau di dalam islam ya oke kita lanjut lagi terkait video si balabu ini dengan asumsi yang saya katakan ini benar tapi pakai pelintir-pelintir yang jadi dia di sini kawan tidak ada bisanya tetapi dia merasa memiliki sorga juga ya kasihan sekali sih kalau saya katakan hal seperti ini masih bisa di dicerna otak-otak orang-orang yang waras ya kawan-kawannya ya kawan-kawan itu anak batak datang bang anak batak belum datang sampai hari ini ya kawan-kawannya aku sudah berusaha menghubungi dia oke ini kaitannya tidak ada hubungan ya coba kita keser lagi video di sini oke sebentar ya oke oke bentar ya oke baik kita coba menculkan lagi sekarang karena mereka suka kali memberi gelar itu ya oten lah apalah katuber katuber wah gak cocok juga ya atau apa ya mutuber jadi mutuber muntah tuh turu berak nanti pula mutuber atau apa ya tapi sudah biar nanti mereka yang memikirkan itu nah kawan-kawan pagi hari ini saya akan mengajak kalian dialog ya kebetulan saya ada waktu kita dialog ringan-ringan saja ya oke coba kita narasikan lagi tambahkan mungkin kalau di dalam islam ketika ada ada saudaranya yang tertimpa istilahnya suatu masalah atau musibah tentunya kita akan berusaha ya untuk mendukung memberikan support ya tetapi apakah dukungan atau support itu dilakukan secara terang-terangan ya tentunya bisa juga kalau untuk secara apa tindakan kita berusaha untuk mungkin kalau ada yang mendokumentasikan seperti itu ya silah sah-sah aja kalau dalam islam tetapi kalau tidak ada pun juga kita tidak mesti memberikan dukungan dengan cara misal support bang nandar itu datang ke apa berame-rame datang ke mana ke 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 polisian terus kita minta didokumentasikan tidak seperti itu ke dalam islam intinya kita kalau kita itu harus ikhlas karena apa yang tindakan kita lebih baik itu atas atas harapan kita itu mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita dapat pahala gitu kan tapi kalau kita membantu orang itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu seorang yang baik atau seperti itu itu tidak ada itu sama sekali nilainya nol nah sebaliknya di dalam kekeristanan ini ya para krustuber-krustuber ini bukan menunjukkan suatu apa ya istilahnya apa kerukunan yang dibangun ya yang dibangun ini malah berantem contohnya kemarin ya si walabu sendiri ini ribut dengan si bom-bom nah sesama krustuber-krustuber ini tidak ada yang apa ya istilahnya tidak ada yang rukun jauhlah dengan youtuber-youtuber islam itu kita semua rukun kita kumpul di beberapa zoom gitu masuk ke zoom ini masuk ke zoom ini kemudian kadang diskusi di stream ya tidak ada satupun yang apa saling mencaci saling menyalah-nyalahkan saling menyesat-nyesatkan karena kita sendiri itu selaku manusia siapa gitu kan ketika kita menyesatkan atau menyalah-nyalahkan orang bagi umat islam itu kita merasakan bahwa diri kita itu belum tentu benar apa yang disampaikan oleh saudara kita dan begitu juga sebaliknya makanya kita disini rukun kita hanya berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau yang maha benar yang maha mengetahui gitu kan nah sementara kita tidak belum tentu benar karena kebenaran itu hanya datang dari Allah dan tidak mengetahui ya ada pun mengetahui itu belum tentu benar gitu kan nah disitu bedanya antara youtuber-youtuber islam dengan kristuber-kristuber kristen mereka itu padahal makhluk yang paling lemah sesama manusia aja terkait dengan ajarannya itu saling menjalankan saling membidat-bidatkan ya contohnya si walabu dengan si bombom sesama kristen aja mereka pingin berdebat karena apa mereka karena mereka pingin menarik perpuluhan mungkin ketika si bombom kalah wah dari pendukungnya si bombom itu karena si bombom itu kalah dia akan lari ke si walabu ini terus si walabu ditantang sama si anak batak begitu juga si anak batak si anak batak pingin cari apa ya pingin cari ketenaran atau pingin cari donatur yang lebih banyak ditantanglah si rudy sehingga apa dia pingin terkenal nah ketika masuk si rudy si rudy tantang dan masuk ke ruangnya si anak batak disitu bombom masuk yang ada ribut ada lagi yang namanya si timoti menurut si walabu si timoti ini adalah pengadu domba wah udah ini udah ricoh semua mereka kemudian di video si bombom masuk si sopi bakatul sopi bakatul juga sama ribut lagi dengan si bombom ribut dengan si king david atau siapa ya namanya itu ribut dengan si timoti jadi mereka ini tidak tidak pernah ada rukun rukunnya ya tidak pernah pingin melakukan tabayun tidak pernah ada karena apa ya otak mereka itu dipenuhi dengan hanya otak materi 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 dapatkan perpuluhan perpuluhan mencari donatur donatur supaya mereka bisa hidup seperti itu gitu kan bukan mengikirkan siapakah diri kita dari mana kita datang dan siapa pencipta kita bahwa kita itu tahu bahwa manusia itu makhluk yang lemah dan kita harus berusaha untuk mencari napkah atau menghidupi apa ya kalau bagi yang sudah berkeluarga ya menapkahi anak istri seperti itu kemudian si Paul Jang si Paul Jang ribut juga dengan si ini apa menghina-hina si bombom artinya disini mereka itu hancur ya hancur hancur nah sekarang bagi penggemar kristuber kristuber ini ya ngapain kalian itu memberikan donatur kepada mereka-mereka ini yang hidupnya atau di dunia per-youtubernya itu tidak ada sedikitpun yang patut diteladani yang ada mereka itu hanya menunjukkan kejelekan-kejelekan atau memanas-manasin ya tidak layaknya mereka ini adalah seorang pengadu domba ya hidup mencari makan dengan cara mengadu domba mencari napkah dengan cara mengharapkan donatur terus sok-sokan berani-beranian padahal mereka sendiri itu tidak ada yang berani sedikitpun karena hidupnya aja dari donatur ya itu satu tidak ada mereka itu yang pintar dan waras gimana bisa dibilang pintar dan waras karena mereka itu hidupnya pada berantem hidupnya semua pada berantem contohnya kayak kalau mereka itu pada berani itu kayak si Taipudin Taipudin itu dia lari ke Amerika di Amerika dia itu menjelek-jelekan tentang agama Islam yang akhirnya sekarang apa hidupnya ya bisa dilihatlah dari video-videonya bahkan Saipudin Ibrahim itu mengeluarkan statement jangan masuk ke dalam Kristen karena di Kristen itu katanya banyak bla 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 itu videonya ada ya dan bahkan videonya itu udah di reaksi oleh beberapa youtuber-youtuber Islam karena ini fakta seperti itu terus ada juga yang melaporkan Bang Nanda si Dio Lifa jangan keseringan membaca membaca Biblos katanya karena kalau keseringan itu bisa bodoh nah ini juga ini adalah kelakuan-kelakuan mereka ya yang benar-benar mereka ini perlu di stop jangan diberikan dukungan atau donatur ya untuk para donatur-donatur atau para pemirsa-pemirsa yang suka menyaksikan si Rudi si Bombom si Anak Batak si Faul Jang kemudian siapa lagi ya si Lidara si Sopi Bakatul ngapain mereka hidupnya itu hanya berantem di dunia per-youtuberan aja ya sesama youtuber-youtuber aja gitu kan mereka pada berantem apalagi dengan hidup yang sebenarnya atau aktualnya mereka berlingkungan nah sekian Ihwan Vilah yang kami sampaikan jadi si Rudi ini si Rudi ini ya adalah seorang seorang kristuber yang kerjanya hanya menyampaikan kebohongan-kebohongan terus menghujat youtuber-youtuber Islam dengan menjelek-jelekan karena demi konten mempreming karena dia sirik ya ketidakmampuan dia sendiri hidupnya dari donatur tapi mulutnya itu seakan-akan dia itu adalah orang hebat disinilah Allah tunjukkan bahwa kapir ini kapir Rudi si Rudi Yohanas atau si Walabu ini adalah seorang pembohong dan dia coba berusaha untuk apa ya istilahnya menikam temen-temennya sesama-sama Kristi kristuber karena dia ingin mendapatkan donatur yang lebih banyak inilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si Walabu ini oke sekian dan terima kasih video dari Muslim DS dan kita akan mereaksi video-video lagi yang lainnya kalau memang kita layak untuk direaksi ya nah ini kita di dalam video ini kita layak untuk direaksi karena si Walabu ini setelah dia puas ya dengan Kristuber-Kristuber atau sesama Kristen-Kristen ya dia udah istilahnya apa ya udah menikam atau menyerang temen-temennya sesama Kristuber demi perpuluhan nah sekarang dia berusaha untuk mengadu domba ya di umat Islam Walabu saya ingatkan umat Islam tidak mudah apa yang kamu sampaikan karena kita menggunakan akal dan pikiran karena menggunakan akal dan pikiran itu tercantum di dalam Quran atas perintah Allah ya ketika kita bertindak atau menyikapi sesuatu kita harus menggunakan akal dan pikiran tidak berdasarkan emosi atau perasaan baik sekian dan terima kasih sekian dari video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya terima kasih